Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kota Realmeet bersama orang korea yang medok hari ini aku habis gym, keringatnya sampai sini kelihatan gak? terus kakakku, dua-duanya lagi di rumahku plus Elsa, jadi rumahku berantakan banget ada bajunya kakakku terus disini, lihat oma apa kapal pecah? sekarang lagi berantakan banget gini oke polo polo, sekarang Indonesia udah new normal dan aku yakin pasti banyak banget yang lebih susah bangunnya karena udah biasa dirumah nah, tapi ada satu hal yang penting bukan berarti karena kita pergi kerja ke kantor, rumah kita itu gak perlu nyaman justru karena rumah itu menjadi tempat peristirahatan, harus dihias lebih bagus lagi, biar bisa ada quality rest time, nah kakak rumahku sendiri lumayan, tapi toreh ya lumayan nah, aku yakin banyak banget polo polo yang juga pingin hias rumah kak gini, jangan lupa ngecek Tokopedia Home Living Celebration karena ini merupakan kesempatan terakhir untuk dapetin diskon up to 90% dan juga bisa extra gas bag jadi polo polo jangan sampai kelewatan linknya udah tau taruh di bawah jadi ayo kita hias rumah kita menjadi lebih indah, biar waktu istirahat itu bener-bener seger oke? nah, aku habis ngejim, sekarang mau minum protein shake habis itu makan siang, langsung berangkat ke tempatnya kak Sunny untuk collab bareng hari ini jadi, yah, kita karena temen terus katanya, kak Sunny pengen masak enak bakso, menantang orang korea oh, menantang orang korea aja menantang orang malang, tapi mau masak bakso buat aku, mari kita cek seberapa enaknya nah, kita akan tunjukin Elsa sedikit ya kali ini ya jadi kakakku lagi tiduran gini ya kamarku jadi kayak gini Elsa yah, kayak gitu hidungiannya aduh, aku jadi enak, 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 enak Elsa hehehehehe hehehehehe loh, itu lampar oke, ya, jadi kayak gitu sekarang, tak minum protein shake dulu sama mandi, biar bisa cepat-cepat ke rumahnya kak Sunny, oke? btw, untuk mungkin kalau ada yang nanya mas Hansol minum protein shake nya merk apa? menurut saya, merk apapun sebenernya gak beda jauh jadi kalau aku sih secara pribadi minum apapun, tapi kalau misalnya ada yang menurut saya brand itulah yang menjadi brand yang bagus kalau protein shake semua dan cocok-cocokan sih ya oke oke bolo-bolo ngerti itu aku suka itu kondisi rumahku bersih lihat sekarang ya tak tunjuk ya seberapa kotornya aku paling gak suka meja aku berantakan ini gak suka padahal tapi jadinya kayak gini terus sekarang wah, susus kayak gini ini ada barangnya kakakku barangnya Elsa hehehe udah gitu koko Elsa yang udah digunakan ya taruh sini gak dimasukan sampah-sampah saya gak suka hmm, oke aku udah mandi dan sangat telat untuk ke rumahnya Kak Sunny seharusnya ini aku makan siang dulu baru kesana tapi bingung ini kalau mau masak kelamaan tapi kalau gak masak ya gimana gitu oke, udah siap berangkat jadi kayak makanya jadi aneh ya tapi pokoknya kayak gitu tak berangkat ke rumahnya Kak Sunny dulu ya agak jauh ini ya aku telat banget ini oke oke, udah keluar seharusnya pakai sandwas tapi panas banget aku jadi gak pakai dulu aku udah bilang Kak Sunny kalau bakal telat 1 jam hahaha ya, jadi untungnya Kak Sunny sama Chris juga lagi bersih-bersih rumah jadi gak terlalu masalah oke oke habis latihan kaki tangga naik lift naik lift oke, udah nyampe di daerah rumahnya Kak Sunny terus sekarang di Korea itu lagi nge-transcooter elektronik ya ya jadi dulu waktu aku kerja di perusahaan sharing transportation di bagian sepeda ini memang menjadi kayak alternatif tapi gak terlalu nge-boom gak tau ini kenapa sekarang lagi naik banget tapi berdasarkan pengalamanku masih belum kayaknya ya sharing transportation ini masih kurang kalau kayak uber gitu beda cerita cuman kalau masih yang harus pribadi itu masih kurang karena perawatannya susah banget menurutku aduh telat banget aku telat 1,5 jam ini di daerah sungkan sungkan banget ke Kak Sunny sorry Kak Sunny and Chris I'm sorry oke, sudah masuk di daerah perumahannya Kak Sunny ini aneh ya pakai sunglasses sama masker tapi emang gini biar rektok segera masuk ya cepet-cepet gak tau oh oh what's up man what's up buddy this is the real Chris hahaha hai 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 Simba see you Simba hai Gamja see you soon oke jadi dia masih mau ngano ngajak jalan-jalan anjingnya biar bisa buang air besar nah sementara itu aku naik dulu oke akhirnya nyampe oh 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 hai 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 hahaha this is my humble little plant teman-teman yang ini gak ini kayaknya mati deh gak hidup-hidupnya duduknya bunga matahari tapi oh gak yang satu apa tomat oh tomat oh tomat kecil sama bunga matahari weee ceritanya punya hobi baru hahaha mau nyanyi yang punya aquarium gak ya jadi memulai dari pot tadi aku tadi udah bilang sorry jadi untungnya gak dimaafkan oh enggak lah ya hahaha kita sampai kok aku dari tadi tuh bersih-bersih rumah terus ya begitu jadi gak kerasa sih rumahnya berubah ini ya bentuknya sekarang jauh lebih ber apa ya multifungsi sekarang ini apa ini sofa nya gamjang oh gamjangannya oke tv nya kemana oh i don't have tv oh dulu ya sempet punya dulu oh iya si projektor projektor coy oke oke projektor terima kasih terima kasih terima kasih hahaha oke jadi ceritanya kan aku diundang kesini soalnya kak sani mau masakan bakso ya bakso kak sani belajar baksonya dari mana? ha? belajar masak baksonya dari? internet internet oke pengalaman masak berapa kali? eee masak bakso sekali 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 oke jadi ini kedua kali ya mari kita lihat kebetulan nanti bolo-bolo jangan marah sama saya ya aduh orang korea cuma bikin bakso guys mari kita lihat bahannya mana belum? bahannya aku keluarin oke aku harus ditanya mau bakso sapi atau bakso ikan? bakso sapi, bakso ikan, bakso udang saya jawab oh bakso sapi, ikan atau udang yang anda paling yakin yang mana? ya oh oh iya 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 but the beef is from thailand oh gitu yang terserah sih kalau gitu iya ikan iya iya oke oke bakso ikan kak sani bakal bikin bakso ikan katanya bakso ikan kak sani lupa cara bikin bakso ya jadi harus ngeliat youtube diri sendiri kayaknya hahaha iya ah asaga aduh namanya nervous gitu ya hahaha tiba-tiba iya ada bakso korea baik deh aku disiapin satu minuman ini cuma 4 kalori jadi aku bisa pak minum ini sih ya perkenalkan dulu bahan bahannya bahan-bahannya ada bakso ikan teman-teman oke bakso ikan terus lalu itu ada tahu tahunya aku bakalan ambil dua ntar lagi terus ada ini kayak apa sih namanya bihun apa sih kayak bihun gitu gak ada yang dari Indonesia yang aku bisa dapet terus ini apa namanya ya aku lupa sayur pak sani waktu di Indonesia pernah makan bakso dimana? oh yang mas-mas yang bawa dimana? di bali di bali oke aku gak pernah makan bakso nya bali jadi gak tau persepsinya bakso bali sama bakso di malang itu bedanya kayak gimana bisa aja ya bisa aja mari kita lihat chop 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 eh seberapa sering anda masak? kalau masak yang lain sih setiap hari misalnya ceritanya lagi pengen irit gitu ya tapi begitulah sekarang kita lagi mendidih memanaskan bakso nya sudah mulai dimasukkan jadi kayaknya kaldu nya udah direbus tadi loading kita udah di open namanya dilarutkan ya udah dilarutkan sekarang masukin bakso nya yes sudah jadi tinggal dikasih itu apa namanya oke jadi bakso nya Kak Sani udah jadi seperti yang terlihat disini ada sayur hijaunya terhadap pihunnya ada tahu dan bakso nya mari kita cek gimana rasanya dan juga udah disiapkan beberapa pilihan sambal disini ya sama kecap oke polo polo jadi kita udah siap makan Chris dan juga Kak Sani dan oke let's Kak Sani coba dulu deh biar ngecek apakah betul ini adalah rasa yang ingin dipresentasikan bukan mukanya kok tidak meyakinkan bentar 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 betul oke oke marilah kita coba apa? sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu saya tidak tahu apa yang sebenarnya kamu tahu apa yang sebenarnya kan? ya mungkin kamu harus taruh ini bango atau sesuatu oke saya sebagai orang malang akan mencoba apakah rasa dari bakso yang disediakan di video kali ini tuh benar-benar menyerupai bakso malang ataupun ya paling tidak bakso di Indonesia ya saya sangat tertarik ya saya juga kenapa kalian sangat terlalu terlalu tidak sehingga 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 saya tidak tidak mencoba saya hanya saya hanya mencoba mencoba saya mencoba saya mencoba saya mencoba mencoba itu benar saya tahu itu mencoba tidak sebenarnya tidak sebenarnya tidak benar tapi saya kalau di Malang kita banyak apalagi di Malang itu tidak seperti di Jakarta bakso cuma pentol kalau di Malang pentol tahu goreng tahu goreng siomai siomai goreng jadi agak beda tapi rasanya benar-benar rasa yang yang basic ya basic banget itu cuma tidak ada varian di Malang seperti kita ada banyak banyak seperti dumpling oke oke mari kita coba sambal tapi saya tidak punya sambal yang lain jadi ini yang bawang ini bawang oh kamu favorit kamu suka itu? oh ini level 5 ya itu level 5 oh itu oh beneran pedas ini ini bawang loh beneran loh bawang itu pedas ini terlalu banyak ini terlalu banyak? kebanyakan seperti ini yang lain itu beneran pedas itu enak itu enak 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 wow lihat Chris enak enak saya harus coba sambal bawang enak 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 sehingga porsokku sudah mulai mencari kamu berpengar aku tidak berpengar aku tidak berpengar enak sekali enak sekali tiba-tiba nostalgia serius dia pedasnya sudah lebih jago dari aku level pedasku sangat sukar sekarang saya benar-benar menikmatinya jadi kalau tidak ada kata-kata mau dipahami ini tidak pedas tidak pedas tapi dia bilangnya sambil kering kamu berbicara, tapi kenapa kamu berpengar aku berpengar kenapa kamu berpengar tidak pedas 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 sedang pedas tidak pedas tidak pedas Jangan di Amerika, man. Pada hari yang kita menyerang, dan aku menang. Oh man, itu Malang. Aku rasa semua orang Malang bilang, Oh, Hansel, kenapa? Hansel, kenapa kamu kalah? Oh, terlaluan. Kamu ada semua komunitas Malang yang menyokong kamu, bro. Kamu harus tidak kalah. Aku tidak akan membiarkan mereka. Oh, snap, baby. Kamu harus makan lagi. Oh, aku tidak bisa membiarkan mereka. Oh, aku tidak bisa membiarkan mereka. Tentu saja. 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 Aku di belakang jadi kamera woman aja, guys. Nanti mereka kayak beradu. Mari kita lihat. Tapi kayaknya seharusnya... Aku sudah tidak makan pedas cukup lama sih. Aku juga sih. Aku belum mengambil pedas. Aku juga, kan? Kamu sudah berhenti. Ya, ya, ya. Tentu saja. Lalu kamu harus membeli lebih banyak. Aku baik. Jangan perlu membeli. Oke, jadi makanan dia pokoknya kayak gini. Terima kasih kepada Kak Sunny yang sudah masakin. Mari kita lihat mungkin suatu saat kalau kita bakal makan pedas bareng Kak Sunny juga. Oke? seorang gadis. Bapak. Mencucikan biringnya. Wow, enak. Terima kasih. Ada apa-apa untuk batu. Bapak. Oke, jadi lumayan mengantuk. Terus dikasih satu kopi. Starbugs gini ya. Americano. Hai. Ini sedotannya kelihatannya agak melengkung ya Ini jadi karet sebenarnya Jadi yang bisa dicuci Jadi bisa dilepas Kita coba Chris bilangnya sih kalau ini kebuka Jadinya bocor Berfungsi dengan normal Kopinya juga enak Oke jadi Kak Sunny sama aku Udah ngomong-ngomong Selama Chris lagi menyiapkan konten Buat di channelnya Kak Sunny Eh dia baru bangun Mukanya loh Iya Mau nunjukin anjingnya Kak Sunny tidur Eh kebangun dia Oke ready Ceman-ceman YouTube ready Jadi jangan lupa cek channelnya Kak Sunny ya Oke jadi quiznya udah selesai Tadi Kak Sunny udah selesai Simpi baru bangun Oke jadi jangan lupa cek channelnya Dan ini aku sekarang udah mau balik Soalnya ditungguin sama kakakku di rumah Jadi tak pulang Bye bye See you again Bye 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 Chris See you again Ya Oke aku udah pulang Ini waktunya makan malam lagi Tadi beneran ya makanan yang dibuat Kak Sunny itu enak Cuman Kayaknya aku masih ini Masih agak capek Jadi Ekspresinya kelihatannya biasa Nah ini sekarang aku mau masak Nasi sama telur Habis ini aku mau masak Dada ayam juga 100 gram Ya Jadi itu makan Malamku hari ini Gini Baik deh kalau berdasarkan pengalaman ku Cara bikin dada ayam Paling enak Apalagi ini yang mentahan Biasa gini Masak di api kecil yang lama Jangan di api keras Jadi biar tetap Agak Lembut di mulut Jangan pakai api keras Pakai api kecil gini Dimasak lama aja Mending kayak gitu Ini aku Sediat 2 mingguan Kayaknya bakal lanjut Sampai Septemberan Oke Jadi Agak beda Plannya Atau cara dietnya Sama tahun lalu Soalnya aku ganti trainer Pindah rumah Ganti trainer ya Jadi Ini situasinya aku pulang Kakak pertama aku Sama kakak kedua aku Habis main-main sama Elsa Aku pulang tadi Mereka berdua Orang gak tidur 2 hari Elsa ini semua Jadi Kecapean Main bareng Elsa Lihat deh Kakak aku kedua Terus kayak Mayat Elsa Elsa semua Lihatlah Elsa ya Lihatlah Yang di situ Enggak kuat kakakku Di belakang Elsa Loh Ayo Loh Nia Kok gak semangat sih Aku semangat Loh Eca Telah Ha Yayayaya Ha Yayayaya Ha Ha Gio Kayak gitu Tentangan aku mau makan Hasil jadinya kayak gini Aku nambah 7 buah almon Jadi 100 gram dari ayam Nasi sama telur Kaji saus Sri Raja Sama almon ya Kita makan dulu rey Bo Kamu mau ngapa Hambar banget Ya Lupa kasih garam tadi Aku udah selesai makan Sekarang Elsa masih penuh dengan kegirangan Ini Ini ada Chi B strawberry Antam Antam Lihat하면 Jadi Sang Sang B El Sa Kamu suka dengan kamera Jadi tenang Apa yang kamu lakukan? Kamu suka dengan kamera? Good luck, kiri kiri You like me Kakinya Kaki pun kegirangan Ini Ini yang kamu lakukan 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 Tidak Kamu lakukan kamera ini Oke, akhirnya Elsa sudah pulang Akhirnya aku di rumahku Bisa agak nyaman sedikit Jadi aku jadi kuaco Sekarang karu-karuan ini Akhirnya aku bisa main game Tak main game Aku pengen main game ini Aduh Kemarin aku tidur jam 3 Bangun jam 9 Jadi agak kecapean Jadi ini harus tidur lebih awal Tapi sebelum tidur aku harus makan sekali lagi Jadi ya mungkin 1 jam lagi Baru makan terus tidur Udah jam 9 Waktunya makan malam terakhir Kalo udah gini Tambahkan garam sedikit Tak cubit gini ya Terus hendok wis Ini diaduk dulu Dan cara bikin omelette Oh, dan selama nunggu ini Ubinya kita panaskan di microwave 1 menit Jadi modelnya kayak gini Bola-bola gini ya Oke, kalo udah pindah sini Nah ini, kalo aku tak aduk beberapa kali dulu Sebelum bener-bener buat omelette Kalorinya 0 Sambil makan ya Sambil makan terang Hey Mereka Gerimu Katanya Sambil makan Nih jadi.. ada yang ada di tempatnya yang ada di tempatnya tempatnya ada di tempatnya tempatnya juga tempatnya tiba-tiba gitu jadi dia di tempatnya dia di tempatnya ada di tempatnya mungkin orang-orang yang berbicara oke, jadi ini udah mandi udah pake masker, gak tau ini kulitku mulai jerawatan, kayaknya masih ada stressnya dari kerjaan itu jadi harus sering-sering pake masker gini, biar bisa merawat kulit bedef lokal ini mungkin agak sedikit singkat, terus agak terlalu keseharian gitu ya jadi kayak gitu, cuma pengen nunjukin kalau hari ini aku ketemu Kak Sani dan juga di rumah, gini ini, dan bentar lagi udah mau tidur, ini setengah 11 ya sebenernya cukup awal, tapi karena kemarin tidur jam 3, bangun setengah 9 jadi aku mau tidur, makasih ya udah nonton vlog kali ini, dan sampai jumpa di vlog berikutnya, tak jamin tak buat lebih menarik lagi, oke